Antisipasinya saya sudah minta laporan dari daerah-daerah mana yang ada usulan pemegaran atau opsi yang lain. Sampai sekarang beberapa saja yang saya ketahui, misalnya dari Jember sendiri, saya ketahui tinggal Jember, kemudian Semenat, Surabaya, dan mungkin beberapa daerah lain yang dabilnya masih sedikit. Kalau kota relatif, enggak, karena sudah sempit ya, yang kabupaten terutama. Tapi prinsipnya kalau kami, PKS, melihat pemegaran ini ada yang tidak didukung atau kami tidak setuju, mungkin kalau yang setuju seperti Surabaya barangkali setuju ya. Saya belum memastikan, hanya peluangnya bagi PKS bagus lah kalau di Surabaya. Tadi untuk beberapa daerah yang sudah tujuh, sudah banyak dabilnya itu, kita cenderung tidak setuju, karena memang terang. Apa keuntungan maupun kelebihan maupun kelemahan dari perubahan dabil ini? Ya, yang dianggap kelemahan atau merugikan bagi partai yang sedang bumbu, partai menengah, partai kecil, kalau di daerah ya, itu pasti akan berat untuk mengembangkan partai, memenangkan pembuluhan, harinya pasti ke situ. Ya, kalau bagi partai besar, memekaran dabil atau mempersempit ya area dabil itu dengan jumlah kuota kursi per dabilnya semakin sedikit, ya mereka makin dihitungkan partai-partai besar itu. Ya, sebenarnya kalau misalnya di Jember TKS, TKS 6 kursi, menjadi 7 kursi itu kalau suara kemarin kita dapat 7, masih aman gitu bahasanya, tetapi kan tidak semua partai seperti ini, ada partai-partai yang hilang kursinya, ada yang nambah kursi, nah di situ pasti panfriknya di situ. Kalau saya menyimpulkan, mungkin BKS cenderung untuk tidak mendukung pemekaran. Berarti ya status quo aja ya? Ya, enggak apa-apa kita mencari kursi kedua, misalnya dengan 6 kursi tetap, itu kemungkinan kan begitu ya, tapi saya enggak tahu itu pengurus daerah. Nah, untuk provinsi mengarahkan agar laporan dari teman-teman daerah itu mengarah kepada kemampuan masing-masing untuk memperoleh kursi.